Saatnya di program diskusi akhir pekan Dipersembahkan oleh rumah kebudayaan Nusantara Didukung oleh stat 102,6 FM Selalu ada inspirasi Ya pemirsa RKN yang berbahagia Kita akan hari ini akan membahas Sebuah apa ya mau dibilang isu iya Dibilang fenomena juga iya Tetapi ini sangat serius Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat serius Di sebuah institusi yang sangat vital Untuk sebuah bangsa gitu Yaitu berkaitan dengan institusi kepolisian Nah kali ini kami akan membahas Topik obrolan atau diskusi kita pada saat ini Yaitu mengungkap borok polisi Nah dari judul diskusi ini memang cukup serem Tetapi ini harus kita diskusikan Harus kita bicarakan Karena sekarang ini setiap hari Itu banyak sekali orang yang mulai mengungkap Praktek yang mereka alami Ya baik di level yang paling kecil gitu Di tingkat polsek, polres, polda Maupun di level yang paling tinggi Dan menariknya Ini sudah mulai berani bicara Anggota-anggota kepolisian itu sendiri Ini sesuatu yang sangat menarik Dan di luar itu sebetulnya Praktek-praktek Menyimpang di kepolisian itu Juga sudah banyak disuarakan Oleh orang-orang yang bukan anggota polisi gitu Tetapi Pertanyaan pentingnya Apakah suara-suara yang mengungkap itu Kita anggap sebagai Angin lalu saja Anjing mengonggong kafila berlalu Atau ini warning yang Penting untuk mendapat perhatian Dari elit institusi ini Atau bahkan mungkin Presiden juga harus berpikir serius Soal masalah ini Karena ini bukan sekedar Menurut saya bukan sekedar rumors Ini sudah sangat serius Nah untuk membahas isu yang sangat serius ini Sudah hadir bersama saya Seorang pengamat kepolisian Yang memang selalu mengikuti Persoalan di kepolisian setiap hari Yaitu Bang Alfon Slemao Bang apa kabar? Selamat yang sehat Sehat ya Bang ya? Ya Nah ini kita Apa namanya Kita membahas Institusi yang sangat penting loh Bang Di Republik ini Lalu kemudian bersama saya Bang Daniel Masiko Beliau adalah praktisi hukum Dari pergerakan advokat Nusantara Bang Daniel apa kabar? Buji Tuhan kabar baik Ini lama baru ketemu Bang Sebas sama ini Bang Alfon sini Iya 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 Itu memang Kita selalu dipertemukan Ketika ada hal-hal gawat Atau penting Mesti kita bicarakan gitu ya Iya Nah saya mungkin ke Bang Alfon dulu Bang Baru-baru ini Bukan baru-baru ini Sebelumnya kita dihebohkan oleh Kasus Sambo Ya Apa Polisi menembak polisi Di rumah polisi Dan konon otaknya Seorang jenderal Meskipun Ini sedang proses Pengadilan Nanti Proses pembuktiannya Akan nanti Akan mengungkap Semua peristiwa itu Nah Di balik Kasus Sambo itu Ada banyak sekali Cerita-cerita menarik Misalnya Konon Di rumah Sambo Ada banker Yang Berisi Ratusan miliar Dan itu Diungkap Dalam sebuah Televisi swasta Ya Lalu kemudian Dalam proses Persidangan berlangsung Ada juga rumor Bahwa Di rekeningnya Joshua Di suatu Bank Itu Tersimpan Sejumlah uang Dengan jumlah yang fantastis Itu belum Itu belum jelas Cerita itu Lalu kemudian Muncul lagi Cerita Samuel Bolong Dan Cerita Samuel Bolong ini Fantastis sekali Ya Dia seorang Anggota Yang Kerjanya itu Adalah Mengutin Boleh Kasarnya Malakin Tambang-tambang liar Dan nilainya Fantastis Begitu Nah Tapi kembali lagi Ke Kasus Sambo Itu kita juga Beredar pada saat itu Apa namanya Rkening Atau apa ya Yang kode 50 505 10 Berapa Gitu Dan konon Itu adalah Apa namanya Konsorsium Yang menghimpun Dana-dana ilegal Baik dari Perjudian Baik judi online Gitu ya Lalu dari narkoba Dari kasus-kasus yang lain Ada lagi yang bercerita Bahwa Setiap ada proses Kenaikan pangkat Mesti store Peratasan Setiap kali Mau ikut pendidikan Itu Mesti bayar Nah Kalau begini Bang Ini kan gawat Nah Saya ingin ini dulu Ini cerita-cerita ini Menurut abang Benar apa enggak Ya Jadi kalau Kita Mendengar berbagai Kisaran suara Baik yang Dipancarkan Melalui Berbagai Media Elektronik itu Bisa terjadi ini benar Dan bisa terjadi ini Berita-berita bohong Yang sengaja disiarkan Untuk Seolah-olah Menyebarkan Berita-berita buruk Tentang Kinerja kepolisian Atau praktek-praktek Yang dikerjakan Kepulisian selama ini Nah yang jadi Permasalahan yaitu Benar dan tidaknya Berita-berita tersebut Haruslah Ada klarifikasi Ataupun Haruslah ada Pembuktian secara hukum Yang patut Dipertanyakan Bahwa Sampai saat ini Dengan berbagai berita-berita tersebut Nyaris tidak ada satu pun Pernyataan secara resmi Dari Institusi kepolisian Yang Menyatakan Itu tidak benar Atau Itu benar Tidak seluruhnya Itu yang perlu kita Jadikan sebuah Introspeksi Karena Kalau bukan masyarakat Apa yang Harus diberikan Jawaban untuk kepastian ini Terus kepada siapa Polisi harus bertanggung jawab Sebagai Pemangku Fungsi penegakan hukum Yang memberikan kepastian hukum Dan terhadap Proses penegakan hukum itu Diharapkan Masyarakat percaya benar Bahwa Polisi telah bekerja secara profesional Proporsional Sesuai dengan aturan undang-undang Dimana Kewandangan mereka Diletakkan Ini menjadi tugas Dan tantangan Bagi pimpinan Kepolisian Masa kini Ataupun semua stakeholder Yang berkepentingan Dengan peran Kepolisian Dari negara Indonesia Sebagai negara hukum Oh gitu ya Bang Daniel Apa yang harus dilakukan Oleh Pimpinan Kepolisian Dengan cerita-cerita tadi Terima kasih Bang Sebas Saya kira memang Di jaman Keterbukaan Seperti saat ini Tidak bisa lagi Pimpinan Polri itu Melakukan Praktik-praktik Atau cara-cara yang lama Dengan Apa namanya Seakan-akan Menutupi Masalah Dengan Cara-cara yang Ya menurut saya Sudah tidak Tidak bisa ini lagi Karena Seperti kasus Yang lagi ramai Ismail Bolong Kalau memang Pimpinan Polri Mose Apa susahnya Menangkapi Ismail Bolong itu Dan seharusnya Ismail Bolong ini Kalau perlu Dia diperlakukan Sebagai Wister Blower Iya Wister Blower Dan kalau Memang Serius Pimpinan Polri Berikan perlindungan Lalu LPSK Supaya dia Bisa memberikan informasi Karena Model-model Ismail Bolong ini Banyak Tapi kebetulan Yang lagi Ini Yang berani Bicara adalah Ismail Bolong Tetapi Saya yakin Karena Sebelum-sebelumnya juga Banyak kejadian Seperti itu Tapi tidak Terekspos Tidak terekspos Ke publik Mungkin Jamannya sekarang Karena Orang Dengan gadget Bisa Apa namanya Upload Video kemana-mana Saya kira Ini momentum Yang harus Dimanfaatkan oleh Pimpinan Polri Untuk membenahi Institusi Karena kalau tidak Ini kan Bukan Rakyat biasa Yang bicara ini Ini orang dalam Orang dalam Yang Memang Merupakan pelaku Kalau kita yang bicara Kemungkinan Nanti Mereka bilang Buktinya mana Ini orang dalam Yang bicara Dan Tidak main-main Apa iya Si orang Ismail Bolong Bisa Apa namanya Berani bicara Bahwa yang terlibat Itu bintang 2 Bintang 3 Dan ini Sudah menjadi Laporan Resmi Dan dikonfirmasi Oleh mantan Kepala Divisi Propa Pak Ferdi Sambo Bahkan Pak Ferdi Sambo Sendiri menantang Kalau memang Polri tidak bisa Melakukan penyelidikan Serahkan kepada Institusi lain Yang Berwenang Untuk itu Misalnya Komisi Pemperatasan Korupsi Jadi saya kira Pimpinan Polri Pak Listio Sikit ini Harus menunjukkan Keseriusan Kalau dia Bisa Berani Mengusut Kasus Ferdi Sambo Kenapa ini tidak Apakah ini ada Perlakuan yang Yang berbeda Atau diskriminatif Kalau Ferdi Sambo Yang juga Merupakan Petinggi Polri Ada keseriusan Bahkan seluruh Pimpinan Polri Secara kompak Melakukan Apa namanya Pengusutan Kasus ini Kenapa ini yang Kasus Ismail Wolong Tidak diperlakukan Seperti itu Dan orang yang disebut Itu juga Bukan baru kali ini Disebut Dia juga pernah disebut Dalam Konsorsium 303 Versi yang lainnya Karena ada versi Konsorsium 303 Yang menuduh Kelompoknya FS Ada juga konsorsium 303 Yang menuduh Siapa ini Kapal Eskrim Jadi saya kira Listio Sigit Kalau memang ini Harus menunjukkan Keseriusan Dan Termasuk juga Saya sayangkan ya Pak Mahfud MD Kalau dalam kasus FS Beliau sangat Vokal Tapi dalam kasus ini Kenapa Kelihatan melembam Itu perbayaan saya Terima kasih Saya ke Bang Alphons Apa yang Abang sampaikan Tadi itu Menurut saya ini Penting sekali Yang pertama Tadi Jangan-jangan memang Apa yang disampaikan Itu betul Kalau itu betul Udah runtuh Bang Kepercayaan publik Terhadap institusi ini Nah Kalau kepercayaan Publik Udah runtuh Sebetulnya Eksistensi Polri itu Sebetulnya Udah runtuh juga Begitu Ya Lalu kemudian Yang kedua Abang bilang Bisa juga Ini ada juga Upaya untuk Menghancurkan Institusi Kepolisian Begitu Nah Dari Dua hal ini Apa yang Abang bisa Muraikan Kalau betul Apa yang Mesti dilakukan Menurut Abang Kalau Informasi ini Betul Seperti yang Sudah Disebarkan Itu Ini Memang Di dalam Proses-proses Berkelanjutan ini Memang ada Kerancuan Atau ada Kegalauan Di dalam Menindaklanjuti Karena apakah Laporan informasi Seperti yang Ismail Bolong Sampaikan tersebut Itu udah Masuk dalam Ranah penyelidikan Yang merupakan Ranah penegakan hukum Atau ranah Represif Ataukah ini Baru Laporan Informasi Hasil Kumpulan data Untuk masuk Kedalam Ranah Kode Etik Jadi Perlu Ada Pemisahannya Jelas Karena Kalau Di dalam Ranah Kode Etik Tetapi Kalau Indikasi Terlanggarnya Ketentuan Hukum Maka Harusnya Kode Etik Ditinggal Langsung Masuk Penyelidikan Sehingga Laporannya Seorang Sambo Tersebut Naik Ketingkat Penyelidikan Dan Itu Udah Bukan Ranahnya Propam Itu Ranahnya Direktor Serser Supaya Kejelasan Kalau Memang Itu Nanti Hasil Penyelidikan Dari Penyelidikan Tersebut Tidak Benar Klarifikasi Ini Tidak Benar Tetapi Kalau Seperti Inter Katung Katung Mungkin Ini Benar Nah Kalau Benar Bahayanya Masyarakat Melihat Instansi Penegak Hukum Yang Terpercaya Di Dalam Berbagai Pelanggaran Hukum Di Negeri Ini Nanti Kalau Mereka Bekerja Masyarakat Bisa Omong Ini Sambol Lagi Misalnya Ada Game Serupa Itu Atau Omong Kita Tidak Percaya Polisi Punya Kerja Jangan Jangan Ini Sebuah Cipta Kondisi Yang Ingin Mengkriminalisasi Entah Itu Umat Entah Itu Ulama Atau Mengkriminalisasi Masyarakat Nah Ini Berbahaya Karena Kalau Sikap Tidak Percaya Ini Tumbuh Dan Merata Nantinya Maka Bisa Terjadi Pembangkangan Publik Pembangkangan Masyarakat Terhadap Upaya-upaya Pendegakan Hukum Yang Harusnya Dikerjakan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Nah Sedangkan Alat Negara Pendegak Hukum Polisi Sesuai Undang-Undang 2002 Itu Itu Kan Untuk Menegak Hukum Bagaimana Pendegak Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sedangkan Menurut Prof. Citor Harjo Polisi Itulah Hukum Yang Hidup Di jalan Dia Pintu Masuk Dari Berbagai Hal-hal Yang Berkaitan Kepastian Hukum Sekarang Masyarakat Dikam Kami Tidak Percaya Anda Karena Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Jadi Area Abu-abu Jadi Semacam Lahan Lucu-lucuan Oke Sekarang Gini Untuk Membuktikan Bahwa Ini Bukan Sekedar Rumors Ini Bukan Sekedar Isu Apa Yang Bisa Dilakukan Anda Percaya Bahwa Semua Karena Kalau Mendengar Sebagian Besar Jenderal Polisi Terlibat Terima Bercerita Apa Itu Bisa Terungkap Oleh Kepolisian Sendiri Nah Itu Tanda Tanya Kita Bersama Karena Kalau Kita Bila Mengungkap Pertanyaannya Bagaimana Cara Mengungkap Dan Siapa Yang Mengungkap Karena Yang Ismail Bolong Katakan Ini Menyangkut Dengan Suap Atau Gratifikasi Yang Diserahkan Oleh Ismail Bolong Sebagai Pelaku Illegal Mining Ataupun Yang Mengumpulkan Duit Haram Dari Para Penambang Gelap Dan Diserahkan Kepada Oknum Tertinggi Di Jajaran Baris Krim Oknum Tertinggi Di Jajaran Polda Kalimantan Timur Dan Jajaran Selanjutnya Ini Memang Kalau Seperti Kemarin Soal Sambo Itu Terus Kapolri Bentuk Tim Khusus Mungkin Saat Ini Juga Kalau Tidak Mau Bentuk Tim Khusus Karena Sungkan Biarkan KPK Mulai Masuk Karena Kalau Illegal Mining Ini Punya Suap Menyuap Ini Masuk Kepada Penyalahgunan Wawenang Yang Mengabat Untuk Kasus Sambo Ini Tim Khusus Ini Hanya Berhenti Pada Urusan Penembakan Pembunuhan Belum Bicara Soal Tadi Konsorsium Itulah Utang Yang Harus Diselesaikan Oleh Pimpinan Polri Karena Masyarakat Belum Lupa Bahwa Pada Saat Penembakan Ini Ada Rangkaian Lain Ada Judi Online Ada Jejaring Narkotika Dan Sebagainya Seolah-olah Ada Kerajaan Kejahatan Yang Dikepalai Oleh Seorang Sambo Disitu Nah Ini Yang Harus Diangkat Secara Transparan Karena Memang Tingkat Kepertihan Masyarakat Terhadap Upaya-upaya Penegakan Perlu Dibangun Dan Perlu Dipulihkan Dalam Hal ini Ya Bang Renil Kasus Pembunuhan Ini perlu Diungkap Tentu Ya Mencari Siapa Pelakunya Siapa Otak Di balik Itu Tentu Harus Tetapi Mengungkap Konsorsium Kejahatan Soal Judi Online Soal Narkotika Soal Apalagi Yang Lain Menurut saya Itu Sangat Penting Dan Itu Yang terjadi Di Tengah Masyarakat Kita Hari ini Nah Menurut Anda Bagaimana Cara Mengungkap Itu Belum Lagi Kalau kita Bicara Soal Yang Sekarang Ini Ismail Bolong Tadi Belum Lagi Bicara Soal Tadi Sogok Menyogok Untuk Naik Pangkat Sogok Menyogok Harus Diselamatkan Karena Tetap Bagaimanapun Kita Butuh Institusi Polisi Bagaimana Cara Menyolamatkan Pertama Pimpinan Polri Harus Bisa Membenahi Mulai Dari atas Kalau Slogan Kapol Selama Ini Kan Kalau Ikat Itu Nah Sekarang Kepala Kepala Ikat Itu Disebut Dalam Beberapa Kasus Mulai Dari Konsorsium 303 Sekarang Ismail Bolong Menyebut Nama Kapol Eskip Langkah Pertama Menurut Saya Kalau Kapolri Serius Yang Nonaktifkan Kapol Eskip Kalau Kapolri Berani Menonaktifkan Berdisanggo Selaku Kepala Divisi Propang Karena Indikasi Terkait Ini Kenapa Kapolri Tidak Tidak Punya Keberanian Atau Tidak Punya Keinginan Untuk Menonaktifkan Dulu Supaya Kalau Misalnya Yang Dengani Ini Ada Institusi Polri Kalau Misalnya Kapolri Masih Menjawabkan Siapa Yang berani Bisa Tapi Yang Yang Bang Alphos Bilang Ini Bisa Saja Rumor Tapi Ini Bisa Juga Dibuat Untuk Menghancurkan Nama-nama Orang Itu Bagaimana Membuktikan Bahwa Ini Sekedar Rumor Atau Ini Betul Fakta Gitu Ya kan Kan Tidak Mungkin Langsung Di Ada Tahapan Penyelidikan Ada Tahapan Pengumulan Bahan Keterangan Ismail Bolong Sudah Berkuat Terus Sudah Dikonfirmasi Oleh Mantan Kepala Divisi Propam Tinggal Dilihat Laporannya Kalau Memang Ada Laporannya Dan Tadi Bang Alphos Bilang Kalau Ada Indikasi Tidak Pidana Penjelakunan Berenakan Itu Bukan Lagi Langannya Propam Sudah Menjadi Rana Baris Krim Kalau Misalnya Baris Juga Bisa Menyerahkan Itu Pada Institusi Misalnya Kondisi Pembali Presiden Rupsi Karena Kalau Kapolri Tidak Berani Mengusut Kasus Ini Sampai Ada Kejelasan Apakah Betul Yang Disampaikan Di Semua Polong Itu Harus Melalui Penyelidikan Jadi Menurut Bang Daniel Ini Untuk Mengungkap Benar Tidaknya Apa Apa Yang Diungkapkan Itu Melalui Proses Penyelidikan Biasa Ya Penyelidikan Penyelidikan Jadi Proses Hukum Biasa Nah Betul Proses Hukum Biasa Kalau Itu Apa Namanya Ditangani Oleh Kepolisian Nah Kalau Misalnya Mau Diserahkan Kepada Institusi Lain Kapolri Bisa Membuat Atau Melalui Staffnya Bisa Membuat Kapolri Bupada KPK Tapi Kalau Model Kayaan Diceritakan Semua Terlibat Dan Ini Melibatkan Para Jenderal Jenderal Semua Apa Mungkin Itu Bisa Jalan Jeruk Makan Jeruk Nah Justru Itu Makanya Pak Beri Samput Sudah Menyatakan Kalau Misalnya Tidak Berani Atau Tidak Punya Kesegurusan Silahkan Saya Berlindungan Lain Yang Beruntuk Nah Ini Saya Ke Bang Alfons Ini Menarik Memang Mudah Kita Mengatakan Oke Kalau Di Internal Tidak Bisa Tidak Dipercaya Karena Sudah Tali Temali Sudah Semuanya Sudah Bergelimang Persoalan Di Dalam Kemudian Kita Serahkan Pada Institusi Lain Apa Semudah Itu Apa Nanti Tidak Muncul Pertempuran Antara Institusi Katakanlah Kita Bilang Kita Serahkan KPK Mengungkap Kejahatan Yang Melibatkan Satu Apa Namanya Korps Yang Begitu Besar Itu Kan Bisa Runtuh Satu Institusi Lalu Apa Yakin Pertarungan Antara KPK Misalnya Dengan Polisian Itu Bisa Mengungkap Persoalan Ini Membereskan Itu Lalu Kalau Itu Ini Lalu Apa Jalan Keluar Ini Memang Persoalan Yang Tidak Sederhana Karena Kita Tidak Belum Lupa Bahwa Di KPK Pimpinan KPK Dan Jajaran Direktur Penyidikan Atau Semacam Reseranya Juga Kebanyakan Dari Kepolisian Nah Dengan Demikian Menurut Saya Mesti Tim Dibentuk Di bawah Menkopul Hukam Sehingga Menkopul Hukam Menentukan Struktur Yang Akan Menengani Persoalan Ini Seperti Kita Lihat Ikek Pertama Kali Di Hongkong Begitu Dibentuk Semacam Badan KPK Ini Pimpinan Dipecat Baru Mulai Bekerja Nah Karena Apa Ini Kalau Kita Lihat Rangkaian Seperti Ini Kan Satu Gerbong Hampir Merata Dan Kita Lagi Menunggu Saja Kapan Ada Ledakan Ledakan Baru Karena Kalau Fenomena Dulu Cuma Yang Bicara Para Pimpinan Atau Para Jenderal Sekarang Para Bintara Sudah Mulai Berani Ngomong Itu Ismail Bolong Sudah Pension Dia Berhenti Karena Ada Tekanan Kemudian Teru Aja Sekarang Mungkin Di 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 Lain Juga Sama Karena Cara Penyelesaian Agak Aneh Sekarang Misalnya Ada Perintah Tangkap Ismail Wolong Terus Periksa Dan Sebagian Sebagai Kenapa Tangkap Dia Dengar Aja Keterangannya Apakah Benar Verdi Sambo Punya Omongan Omongan Ini Memang Memiliki Fakta Data Yang Bisa Dijadikan Bukti Secara Subawai Abang Setuju Kalau Tadi ya Kalau saya Menangkap Penjelasannya Abang Juga Enggak Terlalu Yakin Kalau Ini Disilahkan KPK Lalu Kemudian Untuk Mengungkap Persoalan Besar Ini Dibentuk Tim Semacam Tim Independen Yang Dipimpin Langsung Menko Polkam Lalu Menko Polkam Ini Mendapat Tugas Langsung Dari Siapa Dari Presiden Oh Gitu Jadi Jadi Ini Mesti Keputusan Politik Untuk Mengungkap Perkara Pindahan Karena Memang Ada Orang Katakan Jangan Campurkan Politik Dan Hukum Jangan Terlalu Sederhana Karena Sebenarnya Hukum Pun Produk Daripada Proses Politik Jadi Memang Ada Kaitan Antara Politik Hukum Bagaimana Politik In Action Menjadi Praktik Hukum Ini Menarik Kalau Seandainya Ada Tim Independen Yang Dibentuk Lalu Katakanlah Apa Namanya Berusaha Untuk Mengungkap Persoalan Lalu Ternyata Memang Apa Yang Disampaikan Itu Sudah Melibatkan Semua Para Jenderal Atau Petinggi-Petinggi Kepolisian Apa Yang Terjadi Perubahan Pesebesaran Dalam Struktur Organisasi Kepolisian Ini Ibaratnya Orang Sakit Malaria Telan Pelpahit Tetapi Itulah Obat Untuk Bisa Bahasa Yang Lebih Vulgar Apakah Institusi Polisi Bisa Dibubarkan Ada Contoh Beberapa Negara Dibubarkan Tetapi Apakah Sudah Seperti Itu Tingkat Kerusakan Yang Terjadi Negeri Ini Ataukah Memang Masih Perlu Pendalaman Karena Kalau Memang Ada Kebetulan Politik Serupa Itu Kenapa Tidak Tetapi Apakah Sudah 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 Parah Kalau Ada Negara Yang Punya Pengalaman Seperti Itu Apa Saya Beritakan Negara Mana Saya Berapa Saat Yang Lalu Membaca Salah Satu Penasihat Kapolri Dibubar Ini Ada Contoh Di Negara Amerika Latin Meksiko Kalau Tidak Keliru Nah Hal Hal Serupa Ini Kan Itu Dibubarkan Karena Apa Ya Karena Praktik Praktik Korruptif Yang Memang Sudah Meraja Jadi Praktik Korruptif Yang Itu Sudah Melibatkan Institusi Itu Lalu Kemudian Enggak Ada Cara Lain Untuk Menyelamatkan Institusi Itu Dibubarkan Dulu Lalu Kemudian Dibangun Kembali Pilih Lagi Mana Mana Yang Masih Bersih Dan Hasil Seleksi Ditetapkan Begitu Nah Kalau Melihat Situasi Kepolisian Kita Seperti Sekarang Ini Kira-kira Apa Yang Abang Suruhkan Ini Perlu Kajian Yang Komprehensif Karena Sistem Hukum Penegakan Hukum Tidak Mungkin Kita Belang Polisi Bubar Terus Jaksa Saja Karena Jaksa Ada Punya Fungsi Juga Fungsi Penyidikan Di sana KPK Juga Punya Fungsi Penyidikan Dan Sebagainya Sedangkan Polisi Ini Fungsi Penyidikan Sifatnya Ketentuan Pidana Ataupun Berbagai Aturan Aturan Hukum Yang Punya Sanksi Pidana Ini Memang Sebuah Permasalahan Yang Begitu Komplikated Jadi Memang Memerukan Pemikiran Pemikiran Yang Komprehensif Atas Sebuah Penelitian Yang Memadai Jadi Bikin Sebuah Kajian Lintas Mungkin Lintas Perguruan Tinggi Kayak Apa Kira-kira Rencana Resolusinya Kayak Apa Nah Itu Diusulkan Untuk Diundangkan Dan Bentuk Badan Yang Seperti Dimaksud Tapi Dari Cerita-cerita Yang Ada Seperpestrius Menurut Abang Persoalan Ya Kalau Seperti Kita Dengar Dari Polisi Turaja Buat Naik Pangkat Buat Jabatan Buat Ini Itu Pakai Duit Dan Itu Merupakan Sebuah Fakta Empirik Yang Terjadi Merata Yang Tidak Terbukti Karena Memang Belum Ada Yang Bisa Buktikan Karena Memang Ini Ibaratnya Kentu Di Beskota Ada Bau Tapi Siapa Pelakunya Keburukan Sebenarnya Ini Bukan Hanya Di Polisi Ini Ngomong Banyak Juga Pendapat Yang Ngomong Bahwa Mulai Datang Lapor Di Sentra Pelayanan Itu Harus Kepada Yaitu Belum Lagi Kasus Yang Ditangani Kalau Kasus Orang Berduit Kalau Kasus Orang Susah Susah Sekali Di Tangan Yaitu Menyangkut Keadilan Yang Paling Substansial Di Masyarakat Kecil Kita Itu Yang Terjadi Menjadi Kenyataan Keseharian Oke Nah Bang Daniel Dari Cerita Yang Tadi Ini Menurut Anda Seberapa Serius Persoalan Polisi Menurut Saya Sangat Serius Oke Menurut Saya Itu Kan Bentuk Bahwa Kan Mereka Tahu Persis Apa Yang Terjadi Di Dalam Dan Itu Menunjukkan Bukan Hanya Muradi Saya Juga Pernah Diskusi Yang Salah Satu Penasihat Kapol Dan Saya Menangkap Kesan Bahwa Beliau Juga Fulstrasi Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Memang Masalah Di Tubuh Pol Sudah Sangat Serius Sehingga Menurut Saya Tadi Yang Disampaikan Pengal Polisi Itu Soal Mungkin Pendutim Independent Saya Kira Itu Muaranya Pada Pembenahan Institusi Kepolisian Secara Menyeluruh Tetapi Soal Penindakan Tadi Itu Ditaus Kalau Memang Mau Serius Menindak Ya Kasih Soal Pembenahan Institusi Pol Memang Menurut Saya Inilah Pekerjaan Utama Yang Harus Dilakukan Oleh Pak Mahfud Jadi Menurut Saya Pak Mahfud Tidak Perlu Mengurusi Kasus Berkasus Atau Memposisikan Diri Sebagai Pengamat Anda Punya Kebenangan Nah Ini Sekarang Ngomong Pembenahan Itu Kalau Tadi Sudah Melibatkan Para Jender Semua Petinggi Terlibat Lalu Pembenahan Seperti Apa Yang Mesti Dilakukan Apakah Seperti Tadi Pengalaman Seperti Meksiko Atau Seperti Apa Kalau Saya Sih Mungkin Terlalu Radikal Ya Kalau Kita Mengambil Contoh Seperti Meksiko Meskipun Mungkin Memang Situasinya Mungkin Benar Ke sana Kalau Nggak ada Lagi Yang Ini Nggak ada Yang Nggak ada Lagi Para Petinggi Yang Tidak Terlibat Kalau Semuanya Terlibat Saya Yakin Di Kepolisian Jumbo Masih Ada Yang Relatif Baik Tetapi Selama Ini Kan Mereka Tidak Berada Di Posisi Posisi Strategis Biasanya Mereka Itu Ada Tersingkir Jadi Kesan Selama Ini Posisi Posisi Seperti Pengajar Di Diklat Di Apa Namanya Lembaga Pendidikan Polik Kesan Orang Yang Cerdas Tetapi Yang Mungkin Kurang Linca Sehingga Ditempatkan Di Posisi Itu Pelan Mulai Berubah Dari Zaman Mas Tantok Pelan Pelan Tapi Kalau Tadi Untuk Naik Pangkat Mesti Bayar Yakin Ada Orang Orang Yang Sama Sekali Tidak Terlibat Dalam Urusan Bayar Membayar Itu Untuk Naik Pangkat Untuk Sekolah Dan Sebagainya Kalau Model Kayak Begitu Saya Saya Yakin Sihkan Di Level Berwira Menengah Level Kondes Atau Bintar Satu Saya Yakin Masih Ada Polisi Polisi Yang Relatif Inilah Cuma Selama Ini Mereka Tidak Diberikan Posisi Strategis Atau Juga Mungkin Karena Faktor Itu Tadi Mereka Tidak Punya Ini Untuk Bisa Naik Pangkat Bisa Dapat Jabatan Nah Terkait Dengan Itu Saya Kira Salah Satu Yang Bisa Dilakukan Misalnya Presiden Presiden Bisa Membuat Aturan Mengenai Tata Cara Seorang Polisi Itu Bisa Menjawab Misalnya Kapolda Kapoldres Harus Ada Semacam Uji Fit And Proper Test Dan Tidak Hanya Ditentukan Segelintir Orang Jadi Orang Ini Harus Ditahu Rekam Jajah Seperti Apa Misalnya Mau Jadi Kapolda Metro Jaya Minta Masuk Dari Masyarakat Orang Ini Tread Seperti Apa Jadi Orang Juga Tidak Apa Namanya Menerimain Karena Mereka Polreng Ini Institusi Terdepan Dalam Pendegakan Hukum Dan Keamanan Nah Kalau Misalnya Institusi Terdepan Ini Sudah Bermasalah Kemudian Benteng Terakhir Mahkamah Agung Bermasalah Kira-kira Jadi Apa Negara Kita Itu Oke Bang Tadi Kayaknya Sudah Menggerudu Apa Kalau Proses Internal Tidak Bisa Jalan Maka Tadi Bung Daniel Mengusulkan Serahkan Proses Apa Namanya Proses Hukum Proses Penyelidikan Untuk Mengungkap Itu Kepada KPK Ini Kan Untuk Kasus Katakanlah Kalau Terkait Kasus Korupsinya Kalau Di luar Kasus Korupsi Kan Tidak Mungkin KPK Sementara Persoalannya Itu Begitu Banyak Tidak Cuma Masalah Korupsi Ada Begitu Banyak Nah Tadi Abang Mengusulkan Kalau Memang Tidak Melalui KPK Maka Perlu Dibentuk Badan Bukan Badan Perlu Dibentuk Tim Yang Langsung Dipimpin Oleh Menko Polkam Tim Edhok Tim Edhok Apa Saran Abang Untuk Pak Sigit Bagaimanapun Saat ini Pak Sigit Adalah Pimpinan Tertinggi Untuk Kepolisian Melihat Persoalan Ini Apa Yang Dia Lakukan Di Dalam Management Kepolisian Itu Kan Ada Belanja Masalah Istilahnya Dia Buka Saja Ruang Terbuka Untuk Publik Dengarkan Keluhan Masyarakat Dan Minta Saran Dari Semua Stakeholder Tidak Perlu Dengar Dengar Dari Yang Sudah Beredar Itu Sudah Semana Sekali Kita Mau Ajak Itu Supaya Biar Masyarakat Juga Merasa Suara Mereka Terakomodasi Nah Itu Kapoli Tinggal Buka Ruang Publikan Dari Situ Tertampung Berbagai Macam Seperti Yang Sekarang Terekspresi Seperti Ini Akan Terkumpul Dan Kira-kira Langkah Apa Dia Punya Kemampuan Managerial Menurut Saya Untuk Membentuk Satuan Kerja Untuk Bisa Mengantisipasi Ini Karena Kalau Dilihat Di Sekitarnya Dia Ibaratnya Banyak Yang Sedang Mengalami Sakit Kita Anggap Penerimaan Suap Dan Sebagainya Ini Penyakit Dia Kan Pilih Mana-mana Yang Tidak Sakit Nah Itu Masukan Masukan Masyarakat Si A Si B Yang Bapak Mau Angkat Itu Bermasalah Ini Nah Input Input Dari Setiap Sumber Mewakili Masyarakat Mungkin Di Tiap Polda Si A Berpenyakit Si B Jangan Diangkat Misalnya Atau Calon-calon Yang Akan Jadi Tim Ini Fit And Proper Lewat Pendapat Seperti Itu Nah Ini Orang-orang Ini Akan Mendapatkan Legitimasi Dari Masyarakat Sehingga Kapur Lebih Gampang Saya Bukan Saya Punya Mau Ini Suara Terbanyak Masyarakat Mau Begini Tim Ini Saya Pakai Untuk Membersihkan Lantai Yang Kotor Karena Tidak Mungkin Seperti Sekarang Kalau Mau Ditingkatkan Naik Penyelidikan Penyelidikan Ke Baris Krim Kabarnya Terduga Disebut Sebut Oke Konkret Abang Mau Mengatakan Pak Sigit Harus Segerak Bentuk Tim Tidak Punya Pilihan Ini Tantangan Atau Bahaya Yang Sedang Di Depan Pintu Terhadap Integritas Ataupun Kredibilitas Kepolisian Harus Oke Itu yang Mesti Dilakukan Oleh Pas Sigit Kalau Pas Sigit Tidak Berani Melakukan Dalam Pas Dekat Apa Yang Abang Sarankan Untuk Presiden Lakukan Ini Sudah Masalah Serius Presiden Kan Punya Instrumen Hukum Bentuk Tim Untuk Selesaikan Persoalan Ini Siapa Siapa Yang Ditenggerai Bermasalah Istirahatkan Kalau Memang Situasinya Sangat Pahit Harus Terlakukan Langkah Yang Ekstris Walaupun Sekarangnya Banyak Masalah Yang Terjadi Tapi Institusi Ini Harus Selamatkan Kepercayaan Masyarakat Harus Tetap Dijaga Supaya Jangan Sampai Kewibahan Pemerintah Juga Melorot Gara-gara Ini Oke Bang Daniel Apa Saran Anda Untuk Kapolri Sekarang Yang Harus Segera Dilakukan Dan Konkret Bisa Dilahir Masyarakat Kalau Saran Saya Kapolri Ya Tadi Seperti Bang Alfon Tidak Ada Pilihan Dia Harus Membersihkan Itu Meskipun Ya Mungkin Kalau Ibaratnya Obat Itu Adalah Sesuatu Yang Pahit Tapi Tidak Ada Pilihan Lain Kalau Dia Tidak Berani Melakukan Itu Maka Alternatif Ya Kapolri Apa Namanya Presiden Harus Mengganti Kapolri Dan Ininya Untuk Penjawab Kapolri Yang Baru Adalah Yuk Bersihkan Institusi Kalau Tidak Ya Anda Dijobot Dalam Dikasih Batas Waktu Tapi Menurut Saya Tapi Kalau Internal Udah Tidak Bisa Menyelesaikan Kan Kapolri Baru Tentu Tidak Menyelesaikan Masalah Kalau Situasinya Seperti Itu Kembali Kepada Kewenangan Yang Dimiliki Presiden Presiden Bisa Mengenuhkan Perbu Misalnya Mengangkat Seorang Kapolri Yang Bukan Dari Jalur Karim Kalau Tidak Ada Tapi Saya Yakin Sekian Ratus General Ada Di Polri Masa Tidak Ada Yang Bisa Itu Kalau Perlu Ya Mungkin Presiden Meminta Masukan Dari Komponers Dan Setelah Presiden Ya Ibaratnya Kalau Mau Ganti Kapolri Tugasnya Kapolri Yang Balu Itu Membenai Institusi Polri Oke Terima Kasih Para Pendengar RKN Dari Diskusi Kita Disimpulkan Bahwa Memang Masalah Yang Terjadi Dengan Institusi Kepolisian Ini Sudah Sangat Serius Dan Itu Masalah Yang Sangat Pelik Oleh Karena Itu Tadi Disarankan Supaya Sebagai Kapolri Pas Sikit Harus Segera Melakukan Sesuatu Untuk Membentuk Tim Secara Internal Kalau Itu Terasa Ternyata Tidak Mampu Untuk Mengatasi Persoalan Ini Maka Memang Dibutuhkan Langkah Nyata Yang Diambil Oleh Presiden Dengan Memerintahkan Menko Polkam Untuk Membentuk Tim Khusus Untuk Mengungkap Persoalan Di Kepolisian Lalu Kemudian Mengambil Langkah Untuk Menyelamatkan Institusi Kepolisian Kita Ketemu Lagi Dalam Update Berikutnya Saya Sebastian Salang Terima Kasih Terima